Ada orang Arab dulu itu cerita Problem kita itu banyak Maka Tuhan kita harus banyak Nabi Musa itu Nabi Top punya mujizat tongkat Tongkatnya satu lagi Misalnya dipakai Pak Fatul Wahid Tidak bisa tetap pakai saya Dipakai ini tidak bisa dipakai itu Karena hanya satu Itu pun tidak ada jaminan kalau yang pakai kamu itu mandi Tongkatnya bisa balelo Dulu yang pakai Nabi ini kamu apa ini Tapi kalau mujizat Quran Logika yang dibangun itu Terus menerus Misalnya begini saya nyontohkan pekerjaan dan saya Ini dengerin betul Allah itu ketika ngeritik sesuatu yang tidak nyata Disebut batil Batil itu beda dengan maksiat Maksiat itu perilaku sosial yang salah Tapi kalau batil itu sesuatu yang tidak nyata Misalnya gini orang nyembah makhluk Nyembah anak murut atau fir'on Mentuhankan fir'on itu sesuatu yang tidak nyata Yang benar fir'on itu manusia bisa mati Dan nyatanya mati Berhala latak uzah itu patung Patung itu Tuhan apa batu? Koran bilang gini Hak itu nyata dan batil itu tidak pernah memulai dirinya Itu memulai dari kata bada'a Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri Pernah enggak satu tambah satu delapan? Enggak pernah kan? Nah Sekarang begini Kemudian Islam yang datang dengan Tauhid Bahwa sesuatu dimulai dari angka satu Terus misalnya dilawan Enggak lah Yang pertama itu angka dua Yang pertama itu angka tiga Yang pertama itu angka empat Nyari pasarnya enggak bisa Pasar akal sehat enggak bisa Sesuatu kalau dimulai dari empat Dari tiga Dari dua itu nyariknya enggak ketemu Karena barang batil Atau tidak hak itu enggak pernah nyata Ternyata Mama Muti Pas di alam roh itu Kamu enggak harus percaya cerita ini Bisa aja kamu enggak percaya Enggak penting maknanya Enggak penting ceritanya Enggak penting Tapi sama Allah sama siapal takbirnya Karena malaikat itu dokumplen Ternyata malaikat yang komplen kita itu banyak Ini ada di beberapa hadis Ya Allah Apa ada orang yang imannya itu ngalahkan kita Jawabnya Allah Ada manusia Allah enggak bilang ustad Manusia Manusia mu'min Kamu-kamu termasuk Malaikat selalu tanya Kok bisa Kalau kita iman kan langsung melihat surga neraka Aras Jadi kalau iman kita pasti lebih valid Karena menyaksikan Langsung Manusia kan enggak Di dunia kan macam-macam Ada dandang lutan Ada macam-macam Tapi ternyata imannya enggak tergoyakkan Ternyata apa logika yang dibangin Mama Muti itu Coba kamu terangkan Kenapa manusia yang di dunia Seiman itu Kalau saya ini satu Jawabin Mama Muti gampang Beliau nulis Angka setelah dua Tiga sampai satu miliat Satu triliun Angka itu dua Satu miliat Satu triliun Dibandingkan angka satu Semuanya tetap cabang Yang pokok itu Satu Keyakinan itu kan Enggak terdantakan oleh Anda Dan enggak bisa digoyakkan Bok konurib melarat Bawlet tetap Nak tahu itu harga Mati Ya enggak Wakilnya malekat mandok-mandok Corojo mandik Man imannya manusia Enggak tergoyakkan Karena logikanya pakem Bahwa Angka dua Tiga Ilamala nihayatallah Sampai tidak terbatas Nisbatul relika Ilal wahid Nisbatul fari Ilal aslih Kemudian setelah itu Imam Mahmudi gambar 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 sekarang aja Bisa gambar gedung Gambar rumah Gambar mobil Gambar apapun Juga dimulai dari Minukta wakidah Dari satu titik Gambar itu baik Besar Elek Apek Tetap dimulai dari satu titik Makanya Quran Dimulai dari Bismillah Sebagai isyarat Semuanya dimulai dari Nukta til wujud Yaitu Awas fanahu Wata Nah Mujizat ini yang dimiliki Umatnya Rasulullah Selawak Ini versi kitab Ijazul Quran Itu lebih dasar lagi Cara ngerangkan Ini yang ngarang Abu Bakar Al-Bakilan Ini mbah gurunya Imam Wuzali Imam Wuzali itu punya guru Namanya Imamul Haromen Itu punya guru lagi Namanya Abu Bakar Al-Bakilan Itu beliau ngetikan begini Mbak Rasul Mukaddimahnya gini Inna ma yujibul ihtima Ma'atta ma'bi ma'rifati A'jazil Quran Anna nubu'ata nabi Al-Alihissalam Buniat ala hadihil mu'jizah Jadi kenabian Nabi Muhammad itu Adalah dibangun Atas mu'jizat Quran Karena Nabi Nyiwan saya aku kan Enggak punya tongkat Kayak Nabi Musa Juga enggak pernah Meluarkan onta Dari Dari batu Tapi ketika Nabi Mendawakan rasionalitas Misalnya rasional gimana Ini alam tuh makhluk Dimana-mana makhluk itu Ya ada khaliknya Khaliknya ya pasti Kodim Masa khalik datang kemu Masa Tuhan kok lahir di bumi Kan yaudah lucu kan Tuhan kok pahpah Kayak Fir'an Di bumi lagi Kan ya lucu Tuhan kok tenggelam Kan ya Saya beri sekian contoh Di Quran Betapa Nabi bisa menaklukkan Pikiran orang Arab Dengan rasionalitas Ada orang Arab Dulu itu cerita Problem kita itu banyak Maka Tuhan kita harus Banyak Ketika Nabi mendakwakan Satu Tuhan Mereka bilang Masa Tuhan apa Sedikit problem kita banyak Itu hanya harus Harus banyak Terus Nabi bikin perbandingan Walhasil Ada buruh Atau pembantu Atau pegawai Punya majikan banyak Perintahnya beda-beda Mutasya kisun Perintahnya beda Semuanya yang ingin dituruti Sama satu orang Yang hanya punya satu majikan Enak mana Terus orang-orang Arab bilang Enak punya satu majikan Punya majikan Banyak repot Ya Tuhan kamu itu Majikan kamu Kalau semuanya jadi Tuhan Perintahnya beda-beda Seleranya ya beda Beda yang repot juga Kamu Contoh lagi Rasionalitasnya Quran Quran itu Islam lah Itu kan selalu bilang La ilahilwa Wahdaullah syarikat lah Tuhan itu gak punya Rifal Gak punya sekutu Gak ada yang setara Terus mereka tanya Muhammad kasihan dong Tuhan Kalau sendiri gak ada yang Mitranya Atau gak ada yang setara Terus Allah cerita ke Nabi Bilang Kira-kira gini Saya ini ketika Gak ada langit bumi Ya sendiri Yang menciptakan Saya semua Gak tahu Tapi orang Arab Perasaannya itu Masih suka Tamsil Tamsil itu logika Yang Satu perumpamaan Allah Gak perumpamaan itu ekstrim Dan orang pasti taslim Pasti setuju Misalnya kamu miskin Ini kan mahasiswa Rata-rata masih miskin Yang kaya orang tuanya Itu pun kalau yang kaya Kalau enggak kan Sudah jadi pekerja Merantau di mana-mana Terus Untuk ngumpulkan uang Bisa beli Innova Setelah beli Innova Pak Arsoyo Atau saya Atau Pak Watulakit Nguasai mobil kamu Kayak Kamu Kamu boleh enggak Enggak boleh kan Makanya terus Allah bikin Allah bikin satu perumpamaan Misalnya Anda punya mobil Yang beli kamu Herta kamu Kemudian ada orang lain Yang gaya Menguasai itu Kayak Miliknya Kamu boleh enggak Ya enggak boleh Yang punya saya Kok ada orang lain Sok-soan Ya sama Yang bikin nangit bumi Itu Allah sendiri Terus ada orang Sok-soan kayak Fir'an Amrud Sok-soan Enggak ikut gawe Enggak ikut menciptakan Kok Nguasai Makanya ketika Tuhan Saya pernah Yang ngaji itu Orang yang dulu Pernah lama di Perancis Ngaji saya Tak terangkan Kata siapa Koran tidak demokratis Koran demokratis sekali Kata Allah begini Ini enggak kata saya Kata Allah Tuhan enggak saya Enggak apa-apa Tapi yang kamu Katakan Tuhan itu Ini saya Tuhan Yang bisa menciptakan Nangit bumi Kalau kamu ngaku Tuhan Bikin bumi tandingan Ngaku Tuhan Kok pakai bumi saya Enggak apa-apa Ngaku Tuhan Kok pakai bumi Bikin sendiri Sebagian ayat Kalau ngaku Tuhan Bikin langit Sudah ada dia Terus Bikin langit tandingan Bikin bumi Ini enggak Enggak bisa apa-apa Kok Agama ini Dibersamai Koran Dibarengi Koran Yang awal Iman kita Ila yawmil Kiamah Makanya tadi Khusat Bil mu'jizah Al-Aqliyah Jadi tidak pakai Hisiyah Tapi Bil mu'jizah Al-Aqliyah 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 Al-Aqliyah